Ini dia sosok Kartini Mulyadi dan Arini Subianto, dua wanita terkaya Indonesia. Dua wanita terkaya Indonesia, Kartini Mulyadi dan Arini Subianto, masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2020 menurut majalah Forbes. Daftar itu disusun berdasarkan komposisi kepemilikan saham dan informasi keuangan yang diperoleh dari keluarga dan perorangan, bursa saham, anak-anak, dan sumber-sumber lainnya. Kepemilikan saham yang dimiliki pada berbagai perusahaan juga diperhitungkan dalam menentukan total kekayaan seseorang. Kekayaan individu dan keluarga termasuk yang dibagi di antara kerabat turut tercantum dalam daftar yang disusun Forbes itu. Berikut profil dua wanita terkaya Indonesia, Kartini Mulyadi dan Arini Subianto. Kartini Mulyadi Kartini Mulyadi adalah nama pengusaha nasional yang sudah beberapa kali masuk dalam deretan orang terkaya. Dia adalah pemilik dari grup Tempo, perusahaan yang menjadi induk dari PT Tempo Scan Pacific TBK. Perusahaan itu selama ini dikenal sebagai produsen produk farmasi dan consumer goods. Beberapa produknya terbilang sudah sangat merakyat di Indonesia. Beberapa produk obat-obatan yang diproduksi grup Tempo antara lain Di lini consumer goods, produk Tempo Scan Group diantaranya Marina, My Baby, SOS, Total Care, Claudia, maupun Pure Baby. Perusahaan ini berkantor pusat dan memiliki gedung pencakar langit di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Grup Tempo juga merambah ke bisnis kosmetik dengan merilis produk seperti Marina dan Ultima II. Lalu Revlon, Estee Lauder, Clinique, Mac, Bobby Brown, Lamer, dan Joe Mellon London. Sebagaimana dicatat Forbes, kekayaan yang dimiliki oleh Kartini Mulyadi mencapai 620 juta dolar AS atau sekitar 8,68 triliun rupiah. Ia berada di urutan orang terkaya ke-42 di Indonesia. Arini Subianto Arini Subianto menempati posisi ketiga miliarder termuda dari Indonesia. Ia meneruskan bisnis perusahaan sang ayah yang wafat pada Januari 2017 lalu. Bernama lengkap Arini Saraswati Subianto, ia adalah bos dari persada Kapital Investama yang bergerak di sektor perkebunan sawit, investasi, pertambangan batu bara, dan pengolahan kayu. Arini merupakan putri tertua dari Taipan Indonesia, Benny Subianto. Setelah ayahnya meninggal pada Januari 2017, Arini mengambil alih perusahaan milik ayahnya. Persada Kapital tercatat juga menjadi salah satu pemegang saham Adaro, perusahaan penambang batu bara terbesar di Indonesia. Dalam usianya yang baru 49 tahun, harta kekayaan tercatat sebesar 610 juta dolar AS atau 8,54 triliun rupiah, dan berada di urutan ke-43 pengusaha paling tajir se-Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Terima kasih telah menonton!